selamat malam para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ternyata ya fasilitasi koalisi besar Jokowi berusaha redupkan ketokohan Ibu Megawati benarkah seperti itu? ini masih muncul pertanyaan tetapi melihat situasi dan kondisi hari ini seolah-olah PDP sudah tidak dihiraukan oleh Pak Jokowi ada apa? karena dia membentuk koalisi besar lalu kemudian PDP tidak datang disitu akhirnya sekarang muncul spekulasi dia akan bergabung ke koalisi besar jika dipastikan menang dan bahkan yang disedorkan capresnya adalah dari partai PDP ini semakin menjadi beban kepada Pak Jokowi karena apa? karena seolah-olah Pak Jokowi ini membentuk koalisi besar tapi blunder blundernya bagaimana? blundernya adalah ini dipertanggungjawabkan oleh Ibu Megawati harus disedorkan capres tahu-taunya Pak Jokowi sendiri inginnya ingin eksis lagi walaupun tidak menjabat presiden nanti tetapi ya dengan situasi seperti ini ternyata terpojok juga ya mungkin situasi politik tidak memungkinkan hari ini bahwa semuanya akan ketakutan tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini saya lihat komentar-komentar netizen saya bacakan dulu ya fasilitasi koalisi besar Jokowi berusaha redupkan ketokohan Ibu Megawati ini apa yang saya bacakan Pro dan Kontra ya konstitusi menjelaskan presiden tidak boleh terlibat ya dalam maupun tidak langsung politik praktis jika sudah mantan presiden Monggo silakan ya mungkin inginnya Pak Jokowi itu walaupun tidak menjadi presiden dia tetap eksis begitu kan dia bisa otak hati sana sini begitu saya rasa seperti itu begitu tapi sekarang itu kalau melihat situasi lebih terhormat Pak Jokowi ya mending ya independen saja begitu Bazar ngapain sih masih berisik aja kan si Yaman udah turun terus ya popularitasnya di Surfi gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi mending fokus ya ngadang-ngadain kandidat kalian udah punya belum ini ada Pro dan Kontra begitu di sini ya mana berani petugas partai redup kan buk banteng apalagi di akhir masa jabatannya berlebihan banget itu judulnya yang jelas kemarin yang masih powerful ya seperti karyawan biasa-biasa lagi menghadapi direktur personalia ya karena melihat situasi dan perkembangannya seperti itu begitu kan ya seolah-olah ingin Pak Jokowi ingin membangun citranya sendiri tapi Ibu Megawati menjodorkan begitu dari PDP menjodorkan bahwa itu capres di koalisi besar begitu kan ya seolah-olah Pak Jokowi disitu menjadi king begitu kan ya bisa saja seperti itu begitu mirip kisah Malin kundang si anak durhaka ya Jokowi adalah presiden koalisi ya waduh belum tahu cuma ini bukti bahwa seorang presiden bagaimanapun ya kekuasaan dengan gengsi masih ingat ya yang dikatakan ketum PDP kepada RI1 ya koalisi besar hanya ingin menunjukkan gertakan ke kubu Anis silahkan saja sesuai jalur konstitusi itu memang pertanda Anis sudah mengkhawatirkan ya harus dilawan sebesar koalisi besar ya kalau terbagi tiga kandidat dipastikan satu putaran Anis menang ya bisa saja begitu kan kalau memang koalisi besar ini tidak bergabung maka kemungkinan besar Anis Bawasan kemudian sangat mudah untuk mengalahkan itu begitu artinya selama ini ya kontestasi politik ini semakin akan lebih dekat ya kemenangan itu kepada Anis Bawasan dan begitu kecuali memang koalisi besar disitu adalah Pak Parabowo lalu kemudian wakilnya ganjar itu menjadi perhatian begitu kan ya maka otomatis Anis Bawasan juga ya menjadi teka-teki kemenangan itu begitu ya menutup kemungkinan Anis kemudian kan cerdas dia akan memilih wakil yang sekiranya yang mendokrak elektabilitas itu begitu tetapi Pak Ganjar mau diusung oleh partai apa begitu hanya ini baru kali ini di dunia ada presiden ngurusin capras-capres kelihatannya hahaha hahaha wah ini banyak sekali ada peronan kotrati tapi ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu kita harus berhati-hati dengan opini ya adu domba Pak Jokowi sangat menghormati dan sangat santun terhadap Ibu Megawati ya tetapi di satu sisi kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan membentuk koalisi besar seolah-olah menjadi king begitu disitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ini agak menarik juga ternyata ya fasilitasi koalisi besar ya Jokowi berusaha redupkan ketogohan Ibu Megawati ya dikutip dari politik RMOL ya dari Faizal Aristama ya ini sangat menarik begitu kan tulisannya manover politik presiden Jokowi Dodo yang memberi sinyal setuju pembentukan koalisi besar atau gabungan dari koalisi Indonesia Bersatu atau KEB dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bisa menjadi upaya untuk meredupkan ketogohan ketua umum PDP Ibu Megawati Soekarno Putri mengapa demikian? karena di satu sisi melihat situasi dan perkembangannya Pak Prabowo hari ini ya sudah pasti itu adalah capres begitu tidak mungkin Pak Prabowo mau kalau bukan capres kira-kira seperti itu begitu kenapa? karena nanti pada hakikatnya Anies Baswedan versus Pak Prabowo begitu kan ya itu yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa apakah selama ini kontestasi politik selama ini ya terkait dengan PDP itu sendiri akan mencalonkan diri itu yang menjadi pertanyaan hari ini ya muncul spekulasi katanya PDP ingin ya PDP RE1 ya dari PDP kalau memang koalisi besar ini dibentuk begitu sedangkan Pak Ganja Pak Pak apa namanya Pak Erlangga juga punya catatan penting di situ begitu pasalnya koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi presiden Jokowi dibandingkan ambisi para partai yang berencana bergabung demikian analisis Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion EPO Deddy Kurniansah saat berbincang dengan kantor berita politik RML melalui sambungan telpon bahkan di satu sisi jika lebih banyak Jokowi yang bermanover ini pun bisa bermasalah dengan PDP karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Ibu Migawati sebagai pengatur taktik politik koalisi kata Deddy Kurnia bahkan lagi pula kata Deddy PDP yang hingga kini belum menentukan sikap politiknya apakah akan berkoalisi atau maju sendiri pada pemilu di 2024 sepenuhnya menjadi keputusan Ibu Migawati Soekarno Putri selaku pemegang hak priorokratif ya di partai Banteng Moncong Putih tersebut menurut saya pribadi lebih usung sendiri Puan dimajukan disitu wakilnya cari ketokohan dari warganya selesai sudah mungkin Pak Prabowo tidak begitu menang disitu pasti KIB dan KIR pasti bubar koalisi besar itu pasti bubar karena tarik ulur disana siapa yang menjadi jawab pres disitu kecuali memang Ganjar loncat ke situ bisa saja tetapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya ketika Puan digandengkan dengan orang-orang di luar pemerintahan dia akan semakin punya kekuatan besar saya yakin itu kemenangan itu mungkin ya pertarungannya adalah Anies dengan Puan nanti kalau memang diambil dari di luar itu mungkin itu yang ditakuti oleh koalisi perubahan tetapi sampai hari ini Anies Bahasa tetap menjadi nomor satu tetap tidak bisa dikalahkan oleh karena itu Dedy menilai manover Jokowi fasilitasi besar tersebut koalisi besar tersebut bisa mendekradasi ketokohan Ibu Megawati dalam pencaturan politik di 2024 koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi Jokowi dibandingkan ambisi para menteri yang berencana bergabung wacana koalisi besar muncul saat kehadiran 5 ketua partai politik parpol pada acara Silaturahmi Ramadhan di PP PAN pada minggu yang turut dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo hadir dari KIB ketumpan Zuglifi Hasan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dan pelaksana tugas PLT Ketua Partai Persatuan Pembangunan IAP3 Muhammad Mardiono bahkan ya kemudian dari KIR hadir Ketua Partai Gerindas Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Baksa PKB Muhammad Iskandar ya sementara Ketua Partai Danesdem Suryapalo dan Ketua PDP Megawati Sukarno Putri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri ya bisa saja menutup kemungkinan seperti itu bisa terjadi begitu kan tetapi ya karena pada hakikatnya inilah politik kita masih dinamis ya melihat situasi dan perkembangannya hari ini bahwa Partai PDP tidak mungkin seperti itu begitu kan lebih memprioritaskan Ibu Megawati daripada Bajokowi begitu jadi bermanover itu mungkin orang-orang di luar sana beranggapan bahwa koalisi inilah yang kemudian akan menjadi bubar begitu karena tarik ulur kepentingan sana kepentingan, sini kepentingan, sana menjadi cawapres, sini menjadi capres akhirnya apa? menjadi buhar begitu kan menjadi ambiar begitu ya ya karena Partai PDP santai saja karena dia bisa mengusung cawapres-cawapres di situ begitu yaitu 21 begitu ke 21% kalau nggak salah ya artinya ya PDP santai-santai saja di situ begitu memasuk koalisi besar atau tidak begitu tetapi pokok penting dari ini adalah kenapa membentuk koalisi besar jangan-jangan sudah takut kepada koalisi perubahan yaitu yang digagas oleh Anies Baswedan mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini